Kuliah Umum Magister Manajemen ITB Haji Agas Salim Bukitundi Pada pagi hari ini, Sabtu 20 Mei 2023 Mengawali acara pada pagi hari ini Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton 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 Agar lebih diberkahinya kegiatan kita pada pagi hari ini Marilah kita dengarkan Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Herman Kepada Bapak kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanir wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati terima kasih 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 jadi terima kasih 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 SPBE itu berhubungan langsung Dewan pengarah SPBE dan SDI itu 5 menterinya sama jadi kalau di SPBE itu ketuanya Menpan, kalau di SDI ketuanya Bapak Penas tapi anggotanya sama ada menteri dalam negeri ada menteri Kominfo dan ada menteri keuangan, sama itu 5 kedua bedanya adalah kalau di SPBE itu lembaganya adalah BID, judul namanya BPPT ya, karena dia mengembangkan aplikasinya dan BSSN keamanan, sedangkan di SDI ada 2 ada BPS dan ada BIG, BPS itu tentang statistik, BIG itu adalah data spasial tentang peta-peta, jadi sangat beroran sekali oke lanjut ini hubungan bagaimana sinergi program tadi, jadi disini ada arsitektur sebelah kiri ini di bawah ada arwah lingkuk, prinsip data penyelenggaraannya dan bagaimana membutuhkan data itu akan saya bahas sekarang bagaimana ini, ini saya gambarkan lanjut big data pemerintah ini penting sekali, saya ingin menggambarkan bagaimana kita ini sangat terlambat dari saya sampaikan Google, sudah memprofiling kita masing-masing Instagram, Facebook, tahu siapa anda kalau kita berasumsi data center, data arsitektur kita, mulai data center kita jaringan sudah ada jadi data center itu hanya terpusat di beberapa tempat, tadi ya sekitar 20an udah jaringannya itu sudah sampai ke desa sana ya, udah kita juga sudah punya arsitektur aplikasinya, aplikasinya itu adalah apa apa namanya yang tadi bilang Krishna ya, aplikasinya kesehatan dan lain-lain sudah terbagi dalam umum dan khusus dan sudah kita masukkan arsitektur datanya disitu dalam arti data, standar data dan keamanan yang sudah ada nah kita bisa belajar nih, lihat kalau selanjutnya dua, Google, 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 Google itu banyak sekali menawarkan layanan-layanan mulai dari email kita, namanya Gmail ya kemudian ada yang namanya Drive ya, ada Google Drive, kita simpan bahwa-bahwa kita disana ada yang namanya Google Meet atau sekarang Zoom mungkin ya searching, kapasitas searching, mencari data di internet ada YouTube, ada Google Meet, macam-macam apa yang menjadi tempat token dia? hanya Gmail kita jadi apapun layanan yang kita terima dari Google ini dia hanya satu aja ID-nya email kita, dia tanya email kita begitu juga dengan Gojek misalnya kalau ibu ingin itu, yang dia tanya kan HP kita, nomor HP kita nomor HP kita itulah ID kita di Gojek dia bisa banyak sekali tuh mulai dari GoFood, GoRite ya Gojek itu sendiri, mengantar lain-lain macam-macam, banyak di dalamnya semua yang diberikan layanan ini gratis ya, banyak gratis ya baik itu, tapi data kita diambil kita mengerjakan searching, dia tahu kita kita pakai Google Map, dia tahu kemana kita kita YouTube, senang kita nonton apa Instagram juga begitu apalagi Tiktok Tiktok itu paling bahaya siapa yang pakai Tiktok, hati-hati sebab apa yang bapak ibu ketik, dia tahu tidak memakai dia bapak ibu tidak pakai Tiktok, tapi ketik pesan itu sampai ke server mereka jadi lebih detail lagi mereka tahu ya jadi seasumsinya data centernya ada jadi mereka itu sudah terintegrasi data centernya Google ini punya ribu data center di seluruh dunia dan itu terdistribusi jadi cepat sekali ini kalau saya tinggal di Indonesia misalnya saya cari sesuatu, sebentar keluar itu tidak sampai satu detik tidak sampai satu detik keluar miliaran miliaran hasil Pak ibu lihat itu berapa kalau searchingnya karena dia distribusi jadi data center distribusi di mana-mana tapi itu dalam satu sistem satu platform aplikasinya juga dengan adanya apa account kita account kita kenapa enggak seperti ini yang kita buat di pemerintah ya lanjut ya keadaan sekarang kita mempunyai layanan administrasi pemerintah itu e-planning e-budgeting lakit BN kita kepegawaian e-office dan lain-lain kemudian layanan publik paspor, pajak, perizinan, pendidikan dan lain-lain kita punya acunya banyak ada KTP ada nomor ASN kita sendiri ada wajib pajak dan lain-lain bagaimana kita menyatukan ini dari kita memang semuanya terfragmented terpisah-pisah sendiri-sendiri jauh dari apa yang sudah lakukan suasana apa yang kita harapkan dalam 5-10 tahun akan datang itu yang saya bilang layanannya itu sudah terpadu ada layanan khusus ada layanan layanan administrasi ini sudah menjadi umum ya planning itu sudah dan hanya memakai NIK NIK saja jadi apa namanya acuan aku itu hanya NIK siapapun nanti layanan apapun diterima itu anunya NIK dan disimpan di cloud pemerintahan terbang apapun apa konsekuensinya lanjut ini di luar dari keamanan data kita ya kita sebab di luar keamanan data kita itu nanti ada bagian khusus sebenarnya kita juga tapi apa yang bisa kita bayangkan bayangkan ini adalah perjalanan satu orang ya satu orang ini mulai dia lahir sampai dia meninggal kalau seseorang lahir dia dicatat di capil ya siapa data-data vitalnya pelaminnya apa beratnya berapa semuanya ya orang tuanya tinggal di mana dikumpulkan masuk ke di capil nanti di capil akan menser sebagian datanya itu ke dinas kesehatan ya dinas kesehatan dimana orang tua tinggal dari dinas kesehatan itu nanti dia akan memerintahkan poliklinik atau peskesmas yang dekat disana katakan dikirim ke akun orang tuanya bapak ibu anak ibu harus di imunisasi udah seminggu ini tolong imunisasi disini apalainannya gratis atau tidak itu nantinya ya kan orang tuanya datang kesana orang tuanya datang kesana mengimunisasi anaknya apa yang disuntikkan berat badannya berapa semua yang didapatnya itu diambil datanya sama dengan kemudian tadi ya kita kemana data itu bayangkan satu orang di sektor kesehatan satu orang di satu sektor kalau kita gabungkan itu 270 juta orang dengan 100 ribuan layanan pemerintah itu bisa bayangkan gak datanya dengan syarat tadi apa sudah ada jaringannya internet of thingsnya berjalan tadi alat-alat sensornya kemudian aplikasi sudah berapa big data pemerintahnya ya dan saya sering mengatakan ini bapak anda sendiri bahwa lama-lama muslimbam itu sudah perlu lagi karena apa kita esatnya tahu siapa dimana orang itu perlu perlu apa kalau dia miskin jelas jelas kalau dia butuh rumah sakit jelas dia butuh sekolah jelas karena datanya itu masuk tadi dari ujung paling ujung apa layanan kita masuk ke dalam jaringan dianalisa dengan dengan apa kapasitas kita dengan artificial intelligence lama-lama gak perlu lagi ini yang selama ini yang kita abaikan nah ini yang saya perjuangkan akan bisa dilaksanakan di dalam RPJP tadi saya sampaikan kalau tidak kita hanya mimpi yang dikata Pak Lohut ya lalu pernah ada dengar gak bapak anda itu hanya menyumparkan mimpi ya kalau sebuah sebuah rencana itu kan mimpi kita memang begitu bahasanya Bapak ibu bisa lihat apa apa penggunaan jangka panjang dan menengah dari negara-negara manapun pasti dia sebuah itu mimpi misalnya itu yang dikejar tapi dengan cara yang jelas terukur misalnya jadi Bapak ibu bisa bayangkan ya ini yang akan terjadi nanti data itu masuk ke dalam kita kekuatan analitiknya diperkuat sehingga kita exactly tahu ya ini setidak saya tidak membicarakan mengenai keamanan data ya keamanan data di seluruh lain tapi itu mungkin akan terjadi kalau kita ingin menjadi nomor negara dengan perkapita nomor 5 di dunia tapi kalau tidak akan sampai sebab banyak sekali yang saya bilang tadi kan manusianya aja rankingnya sekian ya kan infrastruktur rankingnya sekian di bawah ke bawah sekarang saya masuk ke satu data ini ini Bapak ibu lanjut saja ini gak perlu ya lanjut saja lanjut ini satu data ini yang menjadi kerjaan kami sehari-hari ada Pak Fahri disini dengan Pak Zian yang menjadi staff disitu bagaimana kita mengembangkan ini satu data Indonesia dan saya mengharapkan saya sampaikan ini ada kesadaran saya sudah banyak mengomong mengenai pentingnya data data adalah jenis kekayaan bangsa kita kalau saya sampaikan tadi dan lebih berharga daripada minyak setuju ya bagaimana Google semuanya itu mengambil data kita ya perusahaan terbesar di dunia sekarang kalau dulu mungkin 10 atau 15 tahun lalu perusahaan terbesar di dunia itu adalah perusahaan besar minyak sekarang perusahaan terbesar di dunia apa? perusahaan teknologi digital karena mereka kaya dengan data itu kenapa orang berlomba-lomba menjadi cover lagu di Youtube karena mendapat duit disana lo bayangkan sebagian dana dari iklan-iklan Youtube itu diberikan ke mereka sebagian banyak orang nonton Youtube-nya atau Instagram-nya sebagian banyak dia dapat duit maka ada miliaran dia dapat dalam sebulan kalau seseorang atau dua orang itu dapat miliaran kita bayangkan gak? berapa dana yang dikepulkan oleh Youtube dengan hanya mendapatkan data kita jadi sadar sekali Bapak Ibu kalau ingin kaya kita harus memasai data ingin memasai seseorang kita harus memiliki data dan informasi jadi ala presiden ya khusus untuk lanjut khusus untuk SDI SDI ini satu data Indonesia Bila saya sudah mengatakan bahwa perlu konsolidasi bahwa nanti satu data ini menuju meregistrasi sosial ekonomi itu gak saya sampaikan nanti ada enforcementnya nanti informasi itu adalah data clearance tadi jadi kalau ada kementerian lembaga yang ingin melakukan survei cek dulu apa yang ada survei kalau nanti surveinya sama dengan yang ada dari sosek gak boleh itu bagian itu dilengkar cari data-data yang menjadi tanggung jawab anda so ini sudah ada gak paling ditanya kemudian monitoring lakukan dan juga dukungan infrastruktur ya penting sekali jadi kalau kita ingin lanjut bagaimana Indonesia emas 2045 yang darah kata sentara berdaulat ini salah satu yang saya bilang tadi bahwa harus bekerja dengan transformasi digital di sisi pemerintah dua hal ini tadi SPBE dan SDI ya jadi SDI Efficient Equitable lain pemerintah berkualitas dan macam-macam lah kata-kata yang bagus tapi kalau kita ini melaksanakan secara konsisten itu Pak akan terjadi salah keyakinan saja sekarang kondisinya sekarang seperti apa lanjut jadi setiap kementeri lembaga itu terutama yang besar-besar itu mempunyai motode sendiri cara mengumpulkan CD sehingga banyak sekali keragaman data dan metologi yang belum terstandar jadi kalau Pak Ibu bayangkan ya mudah saja Excel ada kolom baris ya satu sheetnya itu satu sheetnya di Excel itu adalah data yang dihasilkan oleh satu lembaga jadi ada kalau di pusat itu ada 80 lembaga ada 80 sheet bayangkan ya data-data ini tidak bisa diperbanding antara sheet A dengan sheet B tidak bisa karena dia menjalankan memproduksi data itu perlu dana menurut Anubapi kami pantau kemarin di RKP 2022 itu ada 12 triliun dana untuk dipakai dalam mendapatkan data oleh semua kementerian baik yang skala besar maupun tidak kalau kita pakai sistem yang sekarang ini yang kita menjadi integrasi itu bisa kita hemat 6 triliun bayangkan jadi kita juga kekurang talenta ada 30 ribu orang kekurangan talenta karena tidak mungkin kita menjalankan kalau orang tidak ada ada ahli datanya ada ahli ITnya data itu macam-macam ada data data science dan lain-lain nah dengan adanya seperti ini tugas berat kita keluarlah per PES 39 2019 mengenai satu data Indonesia hanya tetap kelola sehingga nanti kalau ini kita jalankan kita bisa yakin bahwa kita bisa menjadikan data sebelumnya sebelum sebelum data mengenai kersediaan data yang kurang terpadu dan lain-lain ini bagaimana caranya itu nanti akan saya sampaikan seperti apa lanjut ini adalah satu data yang bisa meningkatkan efektivitas dan efesien perdanaan jadi kita masing-masing kotak-kotak itu kan ada 5 kotak gitu ya itu kita kita bedah reksosik itu apa saja yang ditanya sih pertanyaanya kita bedah kemudian kedua adalah keluarga bencana itu nomor 2 setengah itu kemudian apa namanya yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri yang sebelah kiri kota di atas itu kemudian dibawa itu pendataan ini yang di sini ya pendataan SDGs desa tau ya kemudian ada lagi pendataan DTKS oleh Kementerian Sosial bisa boleh lihat coba dibalikkan lagi kayak tadi ya kanan ini yang biru kanan ini ya ada tuh stop stop reksosik dengan DTK tingkat keidentikan model pendataan antara reksosik dengan DTKS itu 82% jadi semua pertanyaan itu sama sebenarnya gitu juga dengan WKKWN 52% pendataan SDGs desa oleh Kementerian desa 64% prodeskel oleh Kementerian Pertanian Kementerian Dalam Negeri 51% di contoh daerah Jemberana juga ada di Bali 85% berapa besar tuh Bapak Ibu uang terbuang menanyakan hal yang sama jadi ini yang kita bangun dengan adanya reksosik secara ini itu akan ada di bawah tata kelola satu data itu jadi patokan kalau sudah ada ditanya ke reksosik ini tidak boleh lagi di tahun 2000 RKP 2024 data itu tadi ya ada sekitar 12,1 triliun bisa menghemat sampai 4,3 jadi 8 triliun bukan 6 ya ada 8 triliun kalau kita ingin meningkat memakai reksosik sepatu-sepat sama kita lanjut jadi regulasi perpres itu hanya mengatur peninggaraan data kelola saja tapi ini pekerjaannya sangat besar sekali kenapa besar sekali nanti saya sampaikan ada kelembagaannya ada substansi data sendiri dan lain-lain dan ada ekosektor lain-lain jadi sebagai acuan kita menjamin data yang akurat tadi mutakir terpadu dipakaikan kemudian ada keterbukaan transparansi data disini kita mendukung undang-undang KIP undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga mendukung sistem strategis nah kemudian gambarannya sebagai gambaran besar mengenai peninggaraan itu apa sebenarnya satu data ini cukup satu slide ini saya ngomong ya jadi ada prinsip satu data Indonesia prinsip satu data Indonesia jadi kalau satu data Indonesia itu prinsipnya kita harus mengacur kepada satu jadi ada empat disini yaitu data satu standar data data itu harus terstandar semua seperti apa data standar standar data itu saya sampaikan nanti contoh di BBS kemudian data itu harus mempunyai metadata metadata itu bapak ibu tahu ada yang tahu gak metadata metadata itu lah mengenai informasi tentang data itu ini contoh yang paling bapak ibu lihat sering lakukan misalnya contoh ke Bukalapak ya masuk ke Bukalapak atau otokopedia lihat satu produk di klik gitu ya kan kelihatan tuh ada keterangan tentang produk itu kan ini bahan ukurannya nanti semua berapa harganya ya kan itu adalah metadata kalau ibu lihat di minum kan itu ada berapa karbohidratnya energi dan itu adalah metadata tentang produk itu sama juga itu kalau misalnya kita mengenai pertanyaan mengenai penduduk misalnya metadata penduduk apa bagaimana cara apa maksudnya penduduk ukurannya apa, metodologi mendapatkan itulah metadata kemudian interoperabilitas data itu nanti bisa dibagi pakaikan yang selama ini menjadi ekostruktural gak mau diambil lagi dan yang ketiga adalah keempat adalah kode referensi data itu harus mengacu kepada kode-kode tertentu contoh misalnya NIK kita nomor KTP kita nomor induk kependudukan kita itu adalah nomor induk kependudukan kita tidak pakai lagi nomor-nomor yang lain jadi kalau ada bantuan-bantuan sosial terutama acuannya itu nanti semuanya dipakai oleh kementerian malah sekarang nomor wajib pajak keuangan sudah mengacu kepada NIK jadi NIK ini menjadi satu acuan yang sangat pokok sekali dalam hal kependudukan kita itu mengenai sekilas mengenai prinsip nanti seperti apa dibayangkan kelembagaan ini penting sekali kelembaganya ada doang pengarah yang tadi saya bilang 5 kementerian dengan 2 jadi ada 7 ada doang pengarah itu anggotanya forum forum itu sebenarnya forum SDI itu ada di 3 level ada di pusat, ada di provinsi, ada di kota forum itu adalah tempat kita diskusi kayak MPR ya lah diskusi kita disana ada masalah diskusikan dengan forum siapa ketuanya forum ini kalau di pusat Tubuh Penas, kalau di daerah itu Kepulau Penas ya kemudian ada pembina data disini pembina data itu gambarannya ada di bawah ya ada bentuk keuangan, ada BIG mengenai spasial, ada BPS, data statistik pembina itu adalah mereka yang membina tentang standar dan metadata yang di atas tadi standar data dan metadata itu mereka bina jadi mereka menetapkan standar ini bagaimana bentuk metadata nya yang tiga institusi ini lah kemudian ada sekretariat, saya Kepulau Sekretariat Pusat ya sepertinya itu adalah memfasilitasi semuanya kemudian kalau di daerah itu ada di Pembeda juga ada di KL itu tidak ada di daerah itu kemudian wali data, wali data itu kalau di pusat itu ada satu pekementerian di daerah, jadi di kementerian data namanya Pustatin itu adalah wali data kalau di daerah satu per provinsi satu pekempatan biasanya di dinas kominfo dinas kominfo tiknya yang menjadi wali data sedangkan wali data pendukung itu hanya ada di daerah karena apa? kalau hanya satu wali data di provinsi atau keempatan kota gak mungkin dia akan mengkoordinasikan segitu banyak dinas-dinas yang ada di sana dia nanti yang apa harus dibantu oleh wali data pendukung di masing-masing OPD dan perusen, perusennya hampir semua unit dari Indonesia ini perusen jumlahnya tau Bapak Ibu kulit dan pengarah, forum mungkin kita tau ya forum itu ada di pusat daerah daerah keempat itu ada 512 provinsi sekarang sudah 38 tambahkan saya 38, tambah 14 sudah 552, tambah 1 di pusat 513 ya kan? pemindahannya 3 sekitaran juga segitu jumlahnya 513 tapi wali data wali data di pusat itu ada 86 kementerian lembagaan pusat ditambah dengan 512 tadi ya sudah berapa itu? lebih dari 630 ya wali data pendukung kali aja 4 ibu misalnya ada dari siapa dari? ibu dari mana tadi? dari yang dari daerah mana? ada ada di sini? agama berapa OPD yang ada di agama? OPD yang ada di agama ketinggi berapa? 30 ya minimum saya lihat ada yang 40 ke atas kalikan saja tuh 512 kali 30 12-an ribu kan? kalau produsennya lebih banyak lagi ya masing-masing bisa aja masing OPD itu 2 produsennya jadi kalau kita total semuanya Pak hampir seluruh unit yang ada di Indonesia ini bahwa pusat daerah itu terlibat dalam satu data Indonesia nah sekarang bagaimana kita memberikan definisi mengenai standar data ini metadata, interoperabilitas dan kode referensi terus diketahui sampai ke bawah dari segi subsansi apa, dari segi kelembagaan besar sekali subsansi apa lagi? subsansi ini bisa ribuan atau ratusan ribu banyak kenapa? karena penduduk itu ada konser sendiri produksi beras ada konser sendiri buas lahan ada konser sendiri harus di definisikan jadi besar sekali skalanya kemudian penyelenggaraan penyelenggaraan itu agak simple saja data itu direncanakan mana saja yang akan kita anggap data prioritas penyelenggaraan acuannya itu adalah indikator yang ada di RKP ya, pusat ya dan di FPJM nasional nanti itu diturukan ke daerah ya kemudian kalau kita sudah sepakat nanti di forum mana yang menjadi data prioritas itu yang dikumpulkan oleh produsennya jadi kesepakatan itu akan kelihatan bahwa Kementerian A atau Pertanian tadi ya dia akan mengumpulkan apa kita tahu itu ya, dikumpulkan dalam mengumpulkan itu dia harus dilai kepada standar dan metadata yang nanti dibina oleh BPS, BIG, dan keuangan standar dan metadata nanti kalau mereka sudah sesuai dengan standar dan metadata diperiksa oleh wali data jadi wali data ini penting sekali karena dia quality assurance yang menjamin kualitas data jadi data yang tumpat ini jadi data yang tidak pas itu adalah tanggung jawab dari wali data sebelum dia kalau sudah ya kalau sudah ditaruh di website di portal tapi ada data mengenai objek yang sama seluruh satunya berbeda berbeda hasil datanya enggak boleh itu sebenarnya jadi itu dalam hal kita menyelenggarakan dalam pemanfaatannya ini yang sebenarnya sangat penting yang panjang lebar saya bilang tadi bagaimana data itu adalah komunitas baru yang lebih berharga jadi disini adalah yang diminta apa inovasi dan kemampuan analisa kita jadi kalau bapak ibu ingin menjadi yang tidak tenggelam nanti di daerah digital berdalamin ini lanjut ini adalah kelembaganya tadi saya bilang ada di pusat ada tujuh tadi ya ada di di apa ada forum ada sekretarian ada pembina ada wali data pendukung bedanya adalah di daerah itu ada wali data pendukung ya itu aja sekarang prinsipnya seperti apa ini lebih detail lagi prinsip satu data Indonesia ini adalah lanjut mengenai prinsip data satu di statistik ini PPS yang mengeluarkan ya standar satu data satu standar-data itu standar yang mengatur metodologi apa saja metodologinya apa konsep dari data itu definisinya seperti apa cakupannya klasifikasi ukuran dan satunya seperti apa kemudian metadata informasi yang terstruktur yang menjelaskan isi dan sumber data ya sehingga mudah dipahami digunakan dan dikelola jadi kami di sekretarian satu data mengelola metadata ini datanya boleh ditempat bapak ibu tapi metadata nya kita kelola interpabilitas adalah bagi pakai dan kode referensi tadi sudah sampaikan bahwa kalau kita ingin menggabungkan data-data antar yang kalau anggaplah di masing-masing prusen data itu sudah terstandar yang menggabungkannya itu adalah kode referensi ini contoh misalnya bagaimana kita menggunakan data data apa namanya data satu untuk provinsi atau keempatan dan keempatan lain yang menggabungkannya itu adalah kode wilayah ada kode wilayah kan nah kode wilayahnya itu yang menggabungkan nah kode wilayah itu sekarang ada dua misalnya ada kode wilayah oleh PPS ada kode wilayah oleh Kementerian Negeri mana yang kita pakai nah sekarang lima aja mengajukan Kementerian Negeri inilah contoh dari standar langsung mengenai contoh dari standar data yaitu contoh penduduk ya apa definisinya penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertepat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap selama minimal setahun itu yang dikatakan penduduk itu definisi BPS tapi buangnya definisi Duk Capil data Duk Capil dengan data BPS penduduk juga nah inilah kekerjaan forum mengetahukan mana standar yang harus kita pakai kode klasifikasinya apa WNI ukurannya apa jumlah prestasi satuannya orang begitu juga dengan jenis kelamin lain-lain banyak jadi konsep yang empat ini bisa ratusan ribu banyak kemudian metadata itu macam-macam ada metadata kegiatan statistik metadata variabel apa indikator metadata variabel jadi kalau kegiatan misalnya census kalau kita ingin tahu census itu kita lihat metadata apa kegiatannya ini census itu ngapain cekupannya apa dan lain indikatornya misalnya apa rasio elektrifikasi misalnya kita lihat di sana apa itu rasio indikator itu apa apa mengenai metadata dikator itu kemudian variabelnya variabel itu adalah variabel yang terbagi jadi indikatornya adalah bagian yang terbagi dari interaksi antara variabel-variabel jadi itu yang dikeluarkan sedangkan untuk spasial lanjut itu standarnya macam-macam ini lebih banyak lagi ada standar mengenai pemeta alat gambut itu standar metadata macam-macam ada layer-layer ini lebih teknis lagi ya lanjut saja jadi ada tantangan yang tadi saya sampaikan yang pertama adalah skala kelembagaan itu mulai di berapa banyak puluhan belasan ribu wali data penuh puluhan ribu gusen data dan lain-lain lain itu lagi sustansinya saya baru saya sampaikan dan saya contoh kateriaannya 4 padahal bisa ratusan ribu banyak ya kemudian ada harmonisasi kebijakan ini banyak salah satu aturan yang mencari masalah di kita kemudian integrasi berpapakai itu lebih banyak pada SPWI ya artinya platformnya tidak sama ya jadi tidak bisa data itu diperbandingkan dan terakhir last kepada manusia yang tadi anda kita butuh kalau wali data mungkin ada yang dari diskumen infotik disini ya itu karena dia wali data paling tidak dia butuh 4 ahli satu adalah ahli portal itu ahli TIK dia ahli TIK kedua dia karena dia memeriksa dia harus ada ahli ahli statistik harus ada ahli apa ahli spasialnya dan harus ada ahli ahli keuangannya yang telah balik sebenarnya big data kita tunggu lagi Ashan ya iya kita ntar ya harga ya tabak sudan mudah rzek Minum dulu. Sesi kedua, tanya. 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 Sesi kedua. Sesi kedua. Sesi kedua. Sesi kedua. Sesi kedua. Sesi kedua, tanya. Sesi kedua. Sesi kedua, tanya. 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 Sesi kedua. Sesi kedua, tanya. Sesi kedua, tanya. saja yang anda berfungsi, tapi apa yang anda butuhkan dari kementerian lain. Jadi supply dan demand kita minta ke setiap kementerian rambangan. Nah disitulah lamanya waktu kita menentukan mana yang, siapa yang berfungsi, apakah yang dimintanya itu kementerian, yang diminta itu mau apa tidak. Nah kuncinya sekarang kita sedang mengembangkan acuan besar. Acuan besarnya itu indikator yang kita dari RKP yang ada itu, ada sekitar 2.600 indikator yang diminta di RPJMN. Itu yang kita acukan. Jadi setiap apapun yang diminta, cocok dengan data saja? Enggak, jangan. Buka perintas itu. Disitulah kita menentukan daftarnya, menentukan data perintasnya, dan itu terjadi forum. Ketuanya itu adalah Dua Penas juga. Kebetulan yang ada deputi evaluasi. Ketika setelah itu disepakati bersama, baru ditentukan rencana aksinya apa? Berapa dana yang dibutuhkan, berapa orang dibutuhkan untuk survei dan lain-lain. Nah itu ditentukan rencana aksinya itu. Kerja lainnya itu adalah menentukan kode referensi. Kalau ada kode referensi antara kode wilayah itu siapa yang disitu dijual di diskusi, ya. Kemudian membatasi akses siapa saja bisa akses, bisa tidak. Ini panjang kebawah, saya lanjut saja mungkin di halaman apa ini. Ini mengenai data apa, nanti bisa dilihat Bapak Ibu mengenai data perintas, saya lanjut saja ke bawah. Saya lanjut saja ke slide 90. Nah ada itu, ya. Ini adalah yang terjadi, yang terjadi di Januari, di Februari. Kemarin itu forum penentuan data perintas nasional. Itu yang datang saya bilang tadi ada 2215 data yang kita, ya. Ini semeningkat 3 kali lipat. Bapak Ibu kalau melihat linknya itu bisa ada linknya di bawah. Di bawah, ya. Pertanyaannya apa saja. Di tangan-tangani, ya. Karena nanti, kenapa di forum penentuan data ini? Karena nanti akan bertanggung jawab yang memproduksi data itu. Dalam hal penentuan tangan ini kan prosesnya panjang, ya. Oh saya gak setuju ini, ini benda macam kan. Jadi klik kolaborasi dan apa namanya. Lobby-loby kami utamakan. Tidak memaksakan. Kecuali nanti kalau sudah ada data clear ini dapat dipaksa saja. Anda kalau enggak, ya. Gak dapat dana. Jadi masih ada problematika langsung. Problematika kita, kualitas data kita masih belum tersandar. Jadi data-data Bapak Ibu kalau masuk ke data.go.id, masuk dalam. Banyak datanya dalam. Tapi datanya belum tersandar itu. Jangan disana. Karena apa? Prosesnya panjang sekali. Prosesnya. Kita lagi membangun namanya sistem katalog data nasional. Katalog. Jadi yang kita pegang itulah katalog. Katalog itu dalamnya ada metadata. Jadi metadata dari sekian banyak metadata, ada ratus ribu metadata itu. Itu di masing-masing metadata itu tanggung jawab produsennya. Siapa produsen datanya? Wali datanya maksud saya. Kalau data petani misalnya apa? Itu adalah pesatunya petani. Berubah metadatanya. Harus diskusikan dengan di forum. Apa penghasilnya? Nah kita pegang itu. Nah itu dari kita pegang pusat apa ulunya, metadatanya itu nanti jadi menjadi kita bisa mengelola ini semua. kemudian lanjut saja kita sekarang program lanjut saja program lanjut ada penampingan ini. Sekarang karena baru ini kita mencoba kelima kementerian ini. PPR pertanian masuk Pak. Kita coba menerapkan data-data mereka itu kita masukkan ke sistem katalog kita. Ada metadatanya, ada standar perhubungan kesehatan dan kesehatan mereka mereka sudah sangat welcome sekali untuk bisa masukkan itu. Kita mengharap data-data ini bisa ada. Ini Pak Bapak Ibu saya sampaikan ini adalah protak. Protak standar yang ada di profes tadi. Sehingga ini membutuhkan waktu lama. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Data puritas 2023 ditetapkan di puluh hari, hasilnya baru kita dapat di Desember Pak. Datanya baru terkumpul di Desember. Karena apa? Dia harus kumpulkan dulu. Bisa semuanya. Baru di Desember kita dapat. Itu juga nanti. Jadi tidak lama sekali prosesnya. Lanjut. Lanjut saja. Ini adalah 76 kementerian yang sudah masuk ke kita. Nanti Bapak Ibu bisa masuklah ke dalam. Lanjut. Lanjut kita punya portal. Portal kita data.goda.id. Lanjut. Ini bentuk tayang luarnya. Lanjut saja. Ini yang penting saya sampaikan. Ada tiga fungsi di sana. Satu adalah fungsi mengenai siapa saja bisa masuk. Siapa saja bisa ambil data. Jadi nanti di forum kita ketemu ini datanya open atau tidak. Kita sebenarnya acuhnya adalah dua undang-undang kita acuhi ini. Satu undang-undang keterbukaan informasi publik. Apa itu prinsip undang-undang itu? Semua data itu pada prinsipnya terbuka open. Kecuali yang dikecualikan. Nah kecuali itu apa? Ada di undang PDP ini. Undang-undang PDP yang kedua. Undang-undang perlindungan data pribadi. Data orang tidak boleh disebut. Data rahasia negara, keamanan negara tidak boleh. Jadi semua data termasuk nanti anggaran misalnya di tempat Bapak Ibu itu terbuka sebenarnya. Open. Bisa diakses. Makanya setiap kita yang mempunyai, ini di pemerintahan daerah ya. Pemerintahan kita ke daerah saja. Itu adalah perusahaan data. Saya juga perusahaan data. Itu bisa diakses oleh publik. Kalau data itu sudah merupakan data yang terbatas sifatnya, itu masuk ke dalam yang biru ini. Jadi yang masuk ke dalam itu adalah yang terdaftar. Walidata, perusahaan data yang sudah punya account. Jadi ada monemnya di sana, ada forumnya, ada binteknya di sana. Jadi kita kerjasama dengan Kominfo ya, tentang bintek-bintek ini. Kemudian ada komunitas ahlinya. Kemudian ada permintaan data dan juga nanti kita kembangkan ya. Kita sudah siapkan apa namanya ruang-ruangnya. Tapi analitiknya kita sedang kembangkan. Kunci dari data ini adalah kemampuan kita menganalisa data ini. Sedangkan yang ketiga adalah di admin. Kita disetariin yang bisa masuk. Sekarang sistem katalon nasional seperti apa? Dan nampakkan sini data puritas tadi, yang sekarang belum masuk, belum ada, belum menerapkan standar dan metadata, pakai SKD ini nih, sistem katalon nasional. Dengan prinsip satu data, sebenarnya nanti akan ada, akan keluar daftarnya dalam marketplace. Kemudian apa saja sistem katalon nasional itu lanjut, yaitu adalah bagaimana meninjaman pertukaran metadata. Jadi metadata itu kan ada di masing-masing wali data, di kementerian dan bapak ibu dua di daerah. Itu nanti ada di manajemen sistem katalon data ini. Bagaimana asetekturnya, bagaimana penggunanya, bagaimana proses bisnis dan lain-lain. Jadi sistem yang kita pegang itu sebenarnya sistem intinya itu adalah sistem katalon data nasional, sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip satu data di kanan. Nah ini yang sangat menarik, manfaat ini bapak ibu bisa sampaikan. Ini salah satu contoh sekarang. Lanjut. Pembangunan satu data Indonesia ini, ini adalah satu data yang kita, sekarang kita, karena reksosik tadi saya bilang data mengenai data yang lengkap tentang sosial dan ekonomi Indonesia ini, setiap penduduk Indonesia. itu kita bekerjasama dengan Duk Capil. Kalau selama ini, kita lihat Duk Capil itu dia melakukan perjanjian kerjasama dengan setiap pengguna yang Duk Capil. Misalnya DUPJS, atau ada lima ribu yang sudah bekerjasama, lima ribu. Baik itu unit per unit yang ada di pemerintah maupun di swasta. Bang-bang itu lah. Kalau saya masukkan jatuh pasti tanya KTP kan. Pas dia tanya donan si Okto kayak ini. Tanya ke Duk Capil. Langsung. Oh iya dia si Okto nomor sekitin. Malah nanti mau dikembangkan face. Face recognition. Tapi itu kan berat sekali ya, bayangkan ya. Saya masuk foto saya, sistem itu mencari dari 270 juta orang betul nggak jatuh itu. Kerat sekali itu. Jadi artinya apa? Masing-masing Cine PLN, DJ Pajak, ATR, BPJS, BKN itu melakukan perjanjian kerjasama individu dengan Duk Capil. Sedangkan untuk reksosik ini, kita datanya sama ini. Andalah melihat keterkaitannya. Jadi ada program PKH, Sembako, atau penggunaan visi, stunting yang ada di kesehatan, atau Indonesia Pintar di apa? Program-program itu, siapa yang bisa membandingkan ini? Si A ini di dapat apa saja? Nggak bisa kita tanya Duk Capil. Makanya disitu masuk program bermanfaatannya. Kita analisa bahwa yang desil terendah ini berapa? Siapa yang paling cocok berapa banyak program yang dia dapat? Jadi tidak ada lagi nanti yang salah sasaran, yang tumpang tindih, tidak dapat di program ANI, tidak dapat lagi. Tidak sesuai. Ada juga yang sekarang ini, Pagoy Negeri yang dapat program PKH. Tidak pas itu. Jadi itu gunanya kita, mendapatkan reksosik ini menjadi acuan besar. Kemudian juga, lanjut. Bawa data, apa, lanjut saja. Ya. Lanjut. Bisa dilanjut. Operator. Heng. Jadi ada data ini, data kemiskinan ya. Ada sekitar 20 kementerian yang terlipat untuk kemiskinan ini. Ya. Selama ini tidak ada bicara sama-sama lain. Cek kementerian itu tidak bicara. Jadi dia pokoknya program dia, siapa-apa itu usah. Nanti kalau nanti lagi, tumpang tindih lagi di sana. Sekarang tidak lagi. Kita kumpulkan dalam data puritas. Kita kumpulkan di dalam yang namanya reksosik tadi. Ya BPJS, istimewasi penduduk, permodal rumah untuk BPN, subsidi pupuk, irigasi, pangan lestari, dan lain-lain. Itu jadi ikan acunya tadi tuh. NIK. Kita pegang untuk nanti. Kemudian juga untuk MKM sama. Data yang kita lanjut integrasikan ini. Ya. Banyak di kementerian-kementerian lain. Jadi sangat besar sekali, anunya, keuntungan kalau kita mengintegrasikan ini. Nah Bapak Ibu nanti yang kalau nanti sebagai, ini saya asumsinya yang banyak di pemerintah daerah. Ini bisa dimanfaatkan. Reksosik ini nanti. Reksosik itu nanti, apa namanya, kalau selama ini, selama ini, yang paling banyak mendapatkan beban data ini, orang di desa. Ya. Di desa itu, dia hampir setiap hari habis waktunya mengisi data. Diminta oleh kementerian ini lah. Kebetul kan? Menteri kementerian itu, macam-macam. Tapi datanya tidak tinggal di situ. Di hilang. Sekarang enggak. Kita bangun aplikasi yang bisa, jadi seorang desa itu mengisi, datanya kan real time ya. Ada yang meninggal macam-macam. Diisi, data itu tinggal di mereka. Verifikasi di sana sendiri. Apakah si ID betul yang enggak dapat ini, atau pendapatan segini. Di level desa ini. Nanti orang kebupaten juga melihat bahwa data kebupaten ini seperti apa. Begitu juga dengan pusat. Itu dari sisi daerah. Dari sisi apa? Dari sisi sektor Pak. Kementerian pertanian hanya bisa melihat program dia. Dia tidak bisa melihat program lain. Dan itu datanya hanya verifikasi. Sebab, salah satu, kami diskusi, saya mendengar waktu itu rapat jawat pengarah ini, tentang Dekcapil ini. Ada kementerian yang minta tolong dibuka dong datanya ini. Ya. Sedangkan, apa namanya, sedangkan Kementerian Negeri yang megang data ini, tidak boleh diperlukan undang. Karena, kalau sekali data itu disampaikan ke pihak ketiga Pak, siapa bisa jamin data itu tidak bocor. Jadi sistemnya adalah verifikasi dan validasi. Benarkah si Okto ini betul orang ini? Ya kalau saya tadi BPJS kan, oh betul si Okto ini. Nanti apa yang diberikan BPJS ke saya, itu dibalikkan datanya. Nah, gitu juga nanti dengan kita ini. Jadi tidak ada data, data apa namanya, data data bocor disini. Tidak adalah, bagaimana misalnya di satu koopaten program ini betul-betul. Jadi, sudah agregasi datanya, bukan data pribadi orang sampai. Kita juga sedang melakukan mengembangkan, ya, mengenai visualisasi data, ya, mengenai yang ada di portal kita, Bapak Bisu bisa lihat, itu juga langsung, langsung saja mengenai kasus stunting, kemudian SKA lanjut, ya, mengenai, apa, SKDN. Ini ada dua track yang kami lakukan Bapak Ibu. Kalau kita ingin, kalau kita ikuti ya, apa yang ada protap yang ada di SD, tadi apa, di mana di protap yang ada di, di, di impress 39 tadi, itu setahun lama, lama sekali. Sehingga orang tidak, ngapain si SD ini. Tidak ada kelihatan. Dan itu sudah, sampai ke level menteri pun sudah komplit. Apa yang dilakukan? padahal kita itu jukur balik, tanya ke mereka ini. Mereka sudah jukur balik, jam malam diundang. Sekarang ini sudah 8 ribu orang, 8 ribu institusi datang ke kita, untuk asistensi. Bayangkan, tiap hari itu ada. Ya. Caranya itu adalah kita ambil data-data, tentang stunting, kemaskinan screen. Ya, dari data-data, tapi datanya ini, belum bisa dianggap sesuai perisian data. Tapi kita harus menyampaikan bahwa, STI itu bermanfaat. Data-data seperti ini yang kita bayangkan. Itu yang kita olah sekarang. Kira-kira pertengahan tahun ini, kita akan bisa menyampaikan ke menteri. Terakhir, ini sedikit saja, mengenai rencana aksi. Bahwa sudah ada rencana aksi satu data Indonesia ini, di tahun 2022 sampai 2024. Saya sedikit saja lanjut. Bagaimana implementasi standarnya, menguatkan kolaborasi, mengembangkan infrastruktur, sesuai dengan arsitektur infrastruktur dan ASPBE, sumber daya manusia, dorongan percepatan simulasinya, dan terakhir adalah memanfaatkan data. Program-program ini nanti, kami sampaikan baik itu ke kementerian, maupun di daerah. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, kita perlu digital, kita perlu data, itu harus diikuti. kita tahu pentingnya data sekarang, kami mengharap ini bisa menjadi satu patokan kita bersama, bagaimana kita melaksanakan ini. Mungkin itu secara besar Bapak Ibu semua, maaf ini kepanjang, saya mengharap tidak membosekan. Tapi saya ingin menyampaikan ini, sebagai apa namanya, kita melihat kita itu sedang dimana sekarang, yang kita capai itu mission impossible, impossible, mission of impossible, mengenai bagaimana kita menceritakan, kita nomor lima di dunia, penduduk kita, dengan keadaan orang seperti ini, langkah selangkah terbesarnya lah, transformasi digital dan memegang data. Data yang salah berada. Saya mengharap nanti bisa tumbuhkan kesadaran ya, Bapak Ibu, kita sudah bekerja sama dengan ini, saya mau ngomongin banyak Pemda ya, Pemda maaf, bekerja sama dengan kementerian apa, dalam negeri untuk, meminta supaya sekdanya sebagai pembina forum, kalau ketuanya kan kepala beda ya, kalau belum bisa buat taji Pemdanya itu, menggondenasikan ini harus ada di disini, sedang, itu akan ada surah edaran nanti, dari kementerian dalam ini. Bekian yang bisa saya sampaikan, wabillahi taufiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk narasumber kita, yang luar biasa ya, dengan lengkap ya, mudah-mudahan, akan bertambah wawasan kita, yang penting Indonesia akan maju. Jadi, saya pun sebagai moderator ini, membuatkan kesempatan di Pak Apto ya, saya sebagai dosen di UNAN ya, memang akhir-akhir ini dilibatkan ya, minimal 15 aplikasi ini ya, Pak Apto ya, ada remun di situ, ada island, ada naik pangkat rupa, ada island, macam-macam itu, pengabdian, penelitian, ada sister gitu, itu benar-benar dituntut ya, kalau tidak mampu kita, Pak Apto mengatakan tenggelam ya, apakah kita harus mengandalkan orang ya, untuk membantu kita ya, itu satu. Kemudian tadi, kita catat betul ya, bahwa, the most rich company, saya lihat di Google itu, Googling sendiri, itu banyak pusat digital ya, tadi ada Google sendiri, Amazon, ada Alibaba ya, Apple ya, yang digital dulu, saya masih ingat mengajar awal-awal itu, di ekonomi itu, yang apa, Coca-Cola, Toyota, Samsung, ini udah bergeser, ah ya, sekarang tadi geser, termasuk perusahaan-perusahaan yang digital ya. Kemudian ada satu, yang saya menarik nih Pak Apto, ada dosen fakultas teknik, UNAN ya, meneliti, kalau pakai paper ya, sekarang paperless ya, sepatu kebaikan dari digital, bendaftar ulang nih, masih ingat kita itu, KRS, KHS, dan ada, hasilnya, dan sebagainya, kartu, itu satu orang tuh, minimal menghabiskan, karena saya ada pemimpin ikademik, 10 kertas lembar, kali mahasiswa menantu 25 ribu ya, jadi diteliti, salah 100 kayu yang harus ditebang, dalam satu, pendaftaran ulang gitu, itu baru untuk mahasiswa, apalagi dosennya, pemelitian dan sebagainya, dan kayu tuh, yang kayu yang umurnya mungkin satu abad ya, itu luar biasa nih, apa yang ini ya, bahwa digital, paperless, untuk menjaga, kelistaharian tadi, kemudian juga, satu juga nih, jadi pemikiran kita juga ya, cyber crime ini nih ya, Pak Okto nanti, saat kesempatan ini membuatkan, apakah cyber law itu, sudah bisa memprotect data tadi ya, apakah kita mampu ya, ada data-data yang sensitif, yang hacker, dan misalnya diperbankan, mobile banking, nanti juga, perlu kita pikirkan gitu ya, ini, semacam curhat ya, oke, itu sedikit dari saya, tentu, kita minta dari mahasiswa nih, partisipan yang ada di, bawah, kita ada hadiah ini, Angga ya, penanya tiga tadi, kita kasih hadiah, dari souvenir dari Prodi, kita dah buka dulu tiga pertanyaan, silahkan, tadi saya minta dari, belakang atau sebelah kiri, masih ada semangat, masih ya, ini, ini ilmu ini, sepatutnya saya turun ya, style saya kan, di kelas turun ya, oke pertanyaannya, silahkan, ini ada hadiah, silahkan disiapkan langsung enggak, ya, ya, oh putri, ah ya MC boleh ya, tapi, beri prioritas orang dulu ya, kita orang dalam kan, kita orang dalam, kita kan panitia, Bapak bertanya tadi, jawab sendiri tadi, kita dulukan, masiswa, silahkan sebutkan namanya, ya, ya terima kasih, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak Okto, perkenalkan, nama saya Nailil Fiza, saya bertugas di SMA Negeri 1 Sumatera Barat, di Padang Panjang Pak, begini, panjang sekali tadi ya, yang Bapak jelaskan mulai dari awal, persiapan negara menghadapi bonus demokrasi, sampai ke satu data Indonesia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, dari penjelasan Bapak tadi, negara mempersiapkan, supaya suksesnya nanti bonus demokrasi itu, mempersiapkan kualitas SDM supaya unggul. Nah, banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, bagus sekali, transformasi digital dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin untuk di daerah-daerah yang terpusat, mungkin bagus sekali perkembangannya. Nah, kalau kita di daerah, misalnya, untuk mempersiapkan kualitas SDM yang unggul itu, kita juga berawal dari lembaga pendidikan, yang nantinya akan mencetak intelektual, yang kemudian akan menjadi pemimpin di negara kita ini. seperti di pelosok-pelosok yang mereka tidak terjangkau internet, atau layanan-layanan digital lainnya. Nah, sedangkan mereka juga pencetak intelektual, lembaga-lembaga pendidikan seperti itu. Nah, seperti apa nanti perkembangannya, adaptasi mereka untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Atau juga mungkin lembaga pendidikan, yang sudah masuk layanan internet, dan mereka dibebaskan untuk memakai digital itu. Tapi seperti kita lihat, kualitas para pelajar kita sekarang ini, banyak munculnya budaya-budaya yang instan, empati mereka yang rendah, individualisme. Nah, seperti apa kita mempersiapkan generasi-generasi itu, supaya kita mendapatkan ekosistem yang unggul, dan pola pikir serta perilaku yang bisa masuk ke dalam dunia bonus demograsi seperti itu, yang kita harapkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh ya Pak ya? Yang kedua. Boleh, singkat aja karena ada. Nah, untuk sistem satu data itu, kita lihat gambarnya sangat bagus sekali, dari sistem terpusat gitu, jadi cepat sekali. Nah, kita lihat seperti apa ya, perkembangan teknologi pasti banyak tantangannya begitu Pak. Nah, misalnya kami di sekolah ada layanan dana bos seperti itu. Nah, banyak sekali data-data itu yang bocor, sehingga pihak-pihak luar bisa mengintervensi sekolah dengan kemahiran mereka. Sehingga LSM pun sering datang ke sekolah dan menjaring mereka untuk masuk ke kejaksaan, seperti itu. Artinya data-data yang terpusat seperti itu juga bisa bocor. Nah, seperti apa pemerintahan sikapi kondisi-kondisi seperti ini? Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Semacam juga fenomena di sekolah ya. Pertama, digital itu akan mengurangi mungkin kemampuan komunikasi, sosial skill dan sebagainya. Tapi mungkin ada Pak Uktur akan menjabarkan nanti tip-tip untuk mengatas itu. Oke, mungkin dari yang lain, sebelah kiri dulu masih ada. Mungkin di depan. Nah, kalau nggak ada ya orang dalam, nggak lagi Putri ya. Orang dalam silahkan. Kan dia MC tadi. Silahkan ya Putri. Putri, ya. Ada singkat aja Putri ya. Ya. di penganggaran. Sedangkan di penata usahaan itu masih memakai aplikasi yang menggunakan aplikasi di daerah. Itu bagaimana konsistensi pemerintah pusat terhadap aplikasi ini dan bagaimana kedepannya pemerintah pusat menangani kekurangan dalam aplikasi. Mohon izin, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terakhir nih Putri, mungkin kita karena siang dan Pak Otto, karena mereka juga ada kelas ya, Sabtu 30, Sabtu 13.30, jadi karena butuh isoma juga ya, kita istirahat dan sholat dan makan. Saya ingin satu pertanyaan dari dominasi tadi ibu-ibu ya, mahasiswi ya. Apakah mahasiswi lebih pintar daripada laki-laki, ada datanya mungkin ya Pak Otto ya. Tapi yang jelas perempuan lebih banyak nih, ini datanya saya lihat pengamatan aja. Saya ingin laki-laki satu Bapak. Aha, mantap. Baik, terima kasih Bapak. Dengan juga Pak Mukas Bapak. Mohon izin, ini kami langsung saja menanyakan Bapak menjelaskan tadi terkait dengan megatrend global 2045, di sini ada poin demografi global. Jadi ada kata-kata bonus demografi, dalam artian tadi disebutkan yang produktif lebih banyak, daripada yang tidak produktif. Dan ini diprediksi untuk kebijakan selanjutnya adalah masa pensiun diperpanjang. Jadi pertanyaan kami, Mohon izin, apakah memang prediksi kita ini akan semakin meningkat SDM-nya, yang produktif sehingganya masa pensiun ini diperpanjang, atau periode-periode generasi sekarang ini ataukah yang akan berkurang kualitasnya atau bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir. Silahkan Pak Ugtuh merespon. Terima kasih Bapak-Ibu. Terima kasih. 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 Tadi bagaimana kita menjaga warna-wata ini. Kita, tadi gue sudah sampaikan bahwa kita di satu data Indonesia, tahun ini mengembangkan sensoring di internal kita, walaupun kita sebenarnya ada di area perumahannya data senternasional itu aplikasinya sangat canggih sehingga apapun nanti ya kita adanya apa namanya anomali kebijakan-kebijakan yang tidak biasa itu bisa dimengitor sehingga kita berharap nanti data-data tidak tumbuh. Tapi itu hanya di SDI. Data sekarang kebanyakan di mana-mana. Ducabil, Bocor ya Baren BSI ya Bangsa Sariah Indonesia. Kasian kita beberapa hari disitulah crime itu kita lihat. Dia otaknya ada tapi yang dipakainya adalah untuk mendapatkan uang. Kan mintaan uang kan. Kompensasi dia jadi disini sebenarnya kita itu bukan ini masalah moral dan apa kita masalah moral dan kepandain kita. Sebetulnya kita pandai tapi sisi lain moral kita kurang tugas-tugas kita lah sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi adalah kemungkinan kemungkinan akan terjadi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang harus disimpansi sebenarnya tapi kita sendiri disini sebenarnya banyak ya di Indonesia ini terutama yang belum menyadari itu terutama juga bukan hanya masyarakat memakai tapi juga pengambil keputusan ya salah satunya adalah kita saya belum dengar secara nasional bagaimana kita itu mengantisipasi covid kemarin covid kemarin kan banyak meliburkan generasi penerus kita bagaimana yang mereka belajar itu malah kemarin saya dengar dari Elon Musk ya bahwa dia sekarang sedang sudah menentang yang namanya work from home karena perlu work from office itu interaksi itu yang penting orang yang mempionir teknologi digital ini melawan itu sudah mulai mencari negatif efeknya ini dari teknologi ini kita sebenarnya akan saya sampaikan tadi apa adanya bagaimana feedback kita kesana nah sebenarnya itu sisi lain yang lalu kita kata tadi apa data-data pribadi kita kamar kita kan satu sisi lain yang saya tidak bahas nah ahlinya ada nanti mungkin ITBH bisa bisa mengundang ahli-ahli seperti ini seperti apa menghandle data ini jadi saya melihat bahwa data botor misalnya itu memang terjadi karena teknologi itu akan terus dia akan bersama-sama ada ahli sini ada ahli lagi yang membocokkan mana daerah yang paling atau institusi yang paling lemah itu diantama dia tapi saya mau apresiasi pekerjaan yang dilakukan oleh BSSN Badan Cyber dan Sati Negara dia dengan sistem C-SIRT yang ditanamkan di masing-masing kementerian sehingga yang sistem itu bisa melihat dimana lubang kalau satu dibangun satu aplikasi lubang yang bisa dimasuki oleh hacker itu dimana dia akan perlihatan dan kita udah banyak itu aplikasi di Bapak Nas yang diminta diperbaiki jadi di apa di forensik oleh dia dan itu yang harus kita salah satu salah satu lubang yang paling besar untuk dimasuki itu adalah aplikasi yang dibuat seperti adanya tidak perlu standar yang standar keamanan yang tinggi jadi itu ya kemudian mengenai apa tadi putri tadi ya keuangan ICPD ini penting pertanyaan yang bagus sekali sekarang ini daerah lagi bingung ada ICPD yang sepakai namanya Iweli Dantai saya udah bertemu itu sudah saya bahas itu di pusat saya undang Kapus Datin Iwan Dageri saya undang Direktur di Bangda kita bertiga bertiga aja yang udah ngobrol di situ ya habis puasa kemarin mereka maunya ya bahwa data-data yang ada di daerah itu masuk ke ICPD jadi hub gak boleh lagi kemana-mana jadi kalau kementerian ingin mendapat data harus ke ICPD saya bilang aturannya gak ada seperti itu aturan SDI adalah interoperabilitas tidak ada yang melarang kementerian daerah ini men-share datanya yang sudah dianggap bahkan harus ya itu prinsip jadi prinsip satu data itu interoperabilitas berbagi pakai kalau data itu sudah diakui sebagai data pulitas perusen data dari kementerian atau daerah itu wajib men-teroperabilitaskan tidak harus ke ICPD itu jelas yang ngomong di situ ya saya tidak tidak mengopos siapa disampaikan mereka karena ada positifnya dibangun silahkan tapi jangan halangi orang lain kerana terlain SPD silahkan bangun karena disana bagus datanya tapi buatlah satu sistem sekali mengisi terisi keduanya bukan berkali-kali jadi sekali mengisi yang selama ini terjadi di sebelah dari desa dia berkali-kali ya dengan hal yang sama dari menteri berikan minta ini dari sosial minta lagi isi lagi itu salah satu yang kita harus bangun aplikasi umum sekali mengisi semuanya terpenuhi termasuk SPD kalau dia masuk silahkan tapi data itu nanti dia sharing ditaruh di portal nanti portal masing-masing daerah itu langsung API ke portal 1D Indonesia kita tidak melalui SPD kita juga ada hubungan ke SPD tapi tidak harus ke sana yang diharuskan itu yang saya tolak karena tidak ada aturan purpose yang lebih tinggi dari peraturan di dalam negeri yang menghaluskan dia di SPD jadi setiap kita tidak menutup improvisasi inovasi daerah membangun portal silahkan silahkan membangun data-data apa saja tapi kalau sudah ditetapkan ini data perintas wajib diperbaikan gitu jadi sudah jelas saya ngomong di situ IWI data ada cuman sekarang masih belum bagaimana membangun aplikasi yang mengisi kedua dengan Kementerian Dalam Negeri sudah clear saya ngomongan dengan mereka termasuk keuangan dan lain-lain kemudian mengenai apa megatrend tadi bonus demografi bagaimana nanti masa penduduk panjang dan kualitas jadi apa namanya tadi saya bilang ya kita itu nanti akan banyak yang tua daripada yang muda sekarang ini muda terlampau tua balun muda terlampau tua balun pinang-pinang ada yang anak yang tiga disini ada yang anak yang siapa yang punya anak tiga tunjuk tangan siapa yang punya anak tiga ini perlu data untuk menjawab pertanyaan Bapak di atas dua di atas dua yang dua atau di bawah dua siapa yang satu yang tidak punya anak ada juga atau yang belum punya pasangan ada juga kita itu sekarang di dua koma sekian fertility rate kita fertility rate itu lah kunci itu orang ini bertambah gak produktivitas bonus demografi itu kurang kalau di bawah dua artinya penurunan itu terjadi di Cina makanya sekarang India naik datas itu dan itu akan membebani jadi orang-orang sudah pensiun itu tidak bisa dia hanya mendapatkan apa mendapatkan uang pensiun berimana uang itu kalau tidak orang produktif bekerja kalau di negara-negara barat itu itu sangat eksek perhitungan itu jelas sekali sehingga bisa memberitukkan bahwa mereka harus mencari calon untuk mengurangi konsekuensi terhadap edging society jadi kualitas yang kita harapkan disini sebenarnya itu tadi kembali yang pertanyaan sebelumnya mengenai bagaimana individual kita membangun itu membangun bahwa anda itu nanti masih dipakai atau paling tidak nanti bukan nanti tapi adalah keturunannya ya sudah bisa beradaptasi jadi ajarkan mereka tentang dunia ini tentang perkembangan ya bagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa kita kalau tidak kita kejar ini kita keketinggalan jadi kita bonus negara ini salah satu megatrend yang kita lakukan bahwa di tahun 30-an kita ada mulai kekurang ya semua negara dunia ini sudah melambat pertumbuhannya jadi ada suatu saat nanti dunia ini turun pertumbuhan penduduk itu turun tapi saya enggak tahu mungkin jadi 2050-60 ke atas jadi dapat kesimpulan mungkin teori ekonomi lama Pak Otto mungkin dia patengan bahwa penduduk itu beban untuk membangun ini dibuktikan India bermasalah tapi sekarang justru terbalik dapat insight pandangan baru bahwa jumlah penduduk yang banyak itu adalah bonus kalau dikelola dengan baik dan era digital juga Pak Otto juga hal-hal yang ekstrim di luar negeri pengalaman pengalaman saya di Cina itu seorang itu wajib cuma punya anak satu kalau dua dia determinate Pak Otto enggak lagi itu determinate sehingga dia memprefer anak laki-laki kalau anak perempuan ya mungkin hubungannya dengan aborsi dan sebagainya tapi terbalik jadi saya memang kesimpulan bahwa teori manusia itu relatif teori dulu benar adanya sekarang bantah lagi dan bantah yang benar itu di Tuhan enggak ada perlu di review di edit dan sebagainya oke saya rasa cukup Pak Otto karena kita juga harus disperhat berikan tepuk tangan dulu kepada Pak Otto yang luar biasa kita minta closing statement yang mungkin ada pesan terakhir untuk Bapak-Bapak Ibu adik kita ini sebagai mayoritas sebagai PNS pernah menyikapi era digital ini silahkan Pak Otto pertama saya mengucapkan terima kasih bisa bicara di depan Bapak Ibu disini semua saya menganggap ini rekan-rekan ya di sini beda kalau di rapat-rapat di ruang-ruang rapat kita ya sebagai mahasiswa tapi saya menganggap ini adalah rekan-rekan bersama pesan-pesan saya itu adalah bahwa dunia chat chattingnya JGPT jadi lihat coba tanya disana apa yang Bapak ingat pasti dia tahu kasih jawab jadi artinya tanpa kita sadari kita akan berubah cepat kalau kita tidak ikut kita akan tinggal kereta jadi Bapak Ibu ini guna saya memang menghabis sengaja datang ke sini untuk memberikan kesadaran bersama sebenarnya tentang pentingnya transformasi jital terutama data ini swasta sudah membuktikan data mereka sudah banyak duit kita membuktikan bahwa dengan data itu kita akan mudah mensejahterakan masyarakat di dalam kita masing-masing sekarang tinggal keinginan atau kemauan untuk berubah itu saja terima kasih Assalamualaikum Ceput tangan satu kali lagi ya untuk itu saya sebagai modern term dengan pantun sebentar kalau di data ada pantun pantun itu bisa disimpan ya Pak Uto nanti bilang saya Alhamdulillah bilang saya cakep ini kan sosana lebaran juga di danau ada bunga teratai dipetik anak darah untuk perhiasan kuliah umum kita terlihat santai tapi banyak ilmu yang kita dapatkan terakhir ini pantun terakhir ada mbun ada rintik akan ada hujan di tengah sawah semoga dengan niat yang baik menjadi amal soleh kita semua oke ada pemberian bu rektor gak ada ya berarti saya multitasking ini juga moderator memberikan ya gak apa-apa oke atau bu dona bu dona ada ya di belakang bu dona lah bu dona lah silahkan bu dona ya bu dona sekretaris kita memberikan apa ya semacam stepikat kepada Pak Uto sebagai bukti apresiasi kami kepada Pak Uto ya ya sudah kamu dulu mau wakil bu rektor ya oke sekretangan ya kemudian Pak Uto duduk dulu ada tadi yang bertanya tadi 6 orang jelasan ke depan diberikan souvenir ini gak apa-apa saya yang beri jadi ini tugas ringan ini ya habis itu berfoto bersama dengan narasumber kalau apa silahkan ngamurang tadi ya silahkan bu dona anggap ya 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 ketinggalan ya ini enak muda ini pernah best picture dulu ya yang terhebat ini terakhir dulu dengar risau dulu kita datanglah dalam sumber nanti mengatasi digital attack negatif seperti ini selesai habis ok kalau itu kita ada yang bumbu foto silahkan ke depan silahkan oh atau di sini ya ok ok rapat saja setahun-tahun ingin berkumpul dengan tempat kalau ini rapat silahkan aku dengar yang bumbu ini ya coba ah iya usahkan minimal dan ada di cuo nanti ya tidak tidak oke tepuk tangan tepuk tangan untuk kita semua ya ya dokter dokter makasih wah iya iya imunnya ya 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 oke oke nanti makan siannya di situ aja ya kita udah bisa kaki makan di situ ya 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 baik bapak ibu akan beristirahat dulu nanti kita ada kegiatan lagi kegiatan kan bijvoorbeeld terima kasih selamat menikmati